Intro Hai mas mas ganteng Ultrasconer kembali hadir Untuk menyajikan informasi terbaru seputar Sepak bola dunia Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe Serta simak sampai habis Agar tau berita selengkapnya Pertama kali dilatih Rafferangnit Ronaldo berikan tanggapan setelah Menang di Ultrafon Pemain bintang panca Trinited yang Dikristiano Ronaldo baru-baru ini Telah memberikan tanggapannya setelah berhasil menang Di Ultrafon Seperti yang diketahui, Tredeville telah memulai debut Bersama Rafferangnit dengan mendapatkan Hasil positif Squad tim Manchester United berhasil menang Dengan skor akhir 1-0 atas Crystal Palace asuhan pelatih Patrick Vieira Rafferangnit memulai Pertandingan dengan menggunakan susunan Pemain seperti yang Michael Carrick terapkan Saat melawan Arsenal di Ultrafon Diogadolo dan Alec Telles diberikan Menit bermain lagi Dan juga kapten klub Harry Maguire Kembali bermitra dengan Vector Landerloft Sedangkan Cristiano Ronaldo juga dimainkan lagi di lini depan Dan Marcos Raspo di sayap kiri Serta memungkinkan Jadon Sancho untuk bermain di sebelah kanan Dikutip dari laman Instagram Ad Cristiano Setelah pertandingan tersebut Ronaldo memposting pesan seperti ini Selangkah demi selangkah Kita bersatu Tulis Ronaldo di media sosial resminya Cristiano Ronaldo bermain selama 90 menit Dalam pertandingan pertama Rafferangnit di Manchester United Sebagai pelatih di Ultrafon Rafferangnit juga terlihat menggunakan Susunan permainan yang sama seperti yang dilakukan Michael Carrick Saat melawan Arsenal di Ultrafon Namun, skuad tim Manchester United Terlihat seperti yang jauh berbeda dari yang sebelumnya Banyak penggemar yang mengklaim bahwa permainan The Red Devil Adalah yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir Rafferangnit memainkan gaya permainan sepak bola dengan tekanan tinggi pada babak pertama Mereka juga berhasil mempertahankan skor hingga pelui terakhir dibunyikan Hal tersebut menambahkan bahwa pemain belakang seperti Maguire dan Landloff Juga lebih sering bermain di setengah lapangan bagian Crystal Palace Juru taktik asal Jerman itu juga membiarkan pemain saya bermain lebih ke dalam Rafferangnit nampaknya ingin menunjukkan kepada para penggemar klub sekilas Tentang permainan menyerang kelas atas yang bisa dilakukan tim dengan sangat mudah Pasukan tim Crystal Palace hanya diberikan sedikit ruang untuk mendapat serangan Yang membuat Manchester United lebih mengandalkan umpan pendek Pertukaran bola cepat dan bergantian pemain di sayap Dengan hasil kemenangan tersebut, pemain Manchester United asal Brazil Yakni Frit akhirnya menjadi man of the match Di bawah asuhan Rafferangnit, Frit bisa menjadi pemain yang kunci dari mesin lini tengah Manchester United Dalam pertandingan selanjutnya, Manchester United akan menghadapi klub BSD Young Boys pada tanggal 19 Desember 2021 Di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Champion Profesor Rafferangnit dapat label ini, sesuatu yang tak bisa diraih Tuchel dan Klopp Rafferangnit menemani Manchester United untuk pertama kalinya dalam laga lanjutan Liga Premier hari Minggu 5 Desember 2021 Debut kepelatihan Rafferangnit berhasil, di mana Therodeville keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 Manchester United melawan Crystal Palace dalam laga yang berlangsung di Old Trafford tersebut Selaku tuan rumah terhadap feel bermain dengan dominan, namun mereka tampak kesulitan dalam menerobos pertahanan lawan Gol kemenangan Manchester United pun didapatkan ketika pertandingan tinggal menyisakan waktu 13 menit Pemain yang melesakkan bola dengan indah dari tembakan luar kotak penalti itu adalah Sang Gelandang Frit Pertandingan tersebut menjadi ajang buat Frit untuk mendulang pujian yang jarang menghampirinya di era Oligna Sonja dulu Rafferangnit pun seharusnya kebagian beberapa pujian atas racikan strateginya Pelatih pertama yang berhasil menang di laga debutnya Debut manis ini menjadi titik awal masa bulan madu antara Manchester United dan Rafferangnit 3 poin membawa The Red Devil naik ke posisi 6 dalam kelas semen Liga Premier Menyalip Arsenal yang baru tampil hari Selasa 7 Desember 2021 Rafferangnit pun menjadi pelatih asal Jerman ke-6 yang berhasil memenangkan sebuah pertandingan Liga Premier Selain itu, ia juga mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pelatih asal Jerman pertama yang menang di laga debutnya Tak ada yang mampu mencatatkan dirinya dalam rekor ini sebelumnya Felix Magath, Jurgen Klopp, Jan Seward, Daniel Fark, hingga Thomas Tuchel Yang membuat Chelsea semakin apik pun tak mampu melakukannya sebelum Rafferangnit Ini baru pertandingan pertama Dan Rafferangnit baru memimpin latihan Manchester United satu kali Pria berumur 63 tahun itu tidak memungkiri bahwa permainan anak asuhnya masih perlu diperbaiki Tapi sudah cukup puas dengan apa yang dia lihat Ada beberapa hal yang harus kami benahi, kami harus bisa mempertahankan clean sheet Dengan cuma satu sesi latihan saya sangat terkesan Kami bermain lebih baik dari yang telah diharapkan Ujar Rafferangnit kepada BBC Paskalaga Saya sangat senang dengan cara tim tampil Terutama pada setengah jam pertama Dengan tekanan itu luar biasa Satu-satunya yang kurang cuma 1-0 atau 2-0 kukasnya Terima kasih telah menonton!